Wadan Penanggulan Pencana Daerah Tebu mengklaim api yang membakar lahan konsensi Bukit 30 Desa Pemayungan masih menyala. Tim Satgas Karhutla Tebu mengaku kesulitan memadamkan api karena TKP jauh dari sumber air dan lokasi terbakar berada di tebing. Luasan lahan yang terbakar mencapai 7 hektare lebih. Kabit Kedaruratan Logistik BPB di Tebu Antoni Faksi mengatakan, jika api sulit dipadamkan, tidak menutup kemungkinan tim Satgas Karhutla akan meminta bantuan dari Satgas Karhutla Provinsi untuk memadamkan api dengan bantuan helikopter. Namun hal tersebut akan dirapatkan lagi. Kenapa itu nanti kita tim Satgas Karhutla yang memproses untuk masalah untuk baterai bombingnya nanti kita ada yang perlu dirapatkan lagi. Kita untuk mendatangkan macam baterai bombingnya kita butuh proses waktu itu. Itu Satgas sama dari artinya itu. Jumlah hotspot atau titik panas yang terpantau satelit di Kabupaten Tebu selama bulan Agustus mencapai 56 titik, sedangkan luasan lahan terbakar mencapai puluhan hektare. Dampak karhutla yang terjadi di berbagai tempat ini sudah mulai dirasakan masyarakat, pasalnya udara di Tebu sudah berkabut.